Puan, yang berhormat Jini Lasingbang Jini Lasingbang Saya minta maaf Susah mau di nomor dua Tapi yang saya sangat fasi adalah Filip Lasingbang Karena beliau adalah teman saya Dari saya bujang sampai lah kami tua Jadi Filip, kalau boleh dia lelaki sini Saya bilang dari Filip sudah Mohon maaf sekali lagi Yang berhormat Karena seringkali tersilap nama Mungkin lain kali mau kena rotan Jadi untuk meneruskan ucapan Dan seterusnya melakukan perasmian Majis dengan segala hormatnya Mempersilahkan yang berhormat Puan Jini Lasingbang Puan Jini Lasingbang Pembatu Menteri Pandidikan dan Inovasi Merangkap Wakil Raya Dan In 20 Moyau Penampang Untuk melakukan Ucapan Dan terusnya melakukan Ucapan Masa dan ruangan ini Yang sangat penting Bagi saya Saya ingin mengucapkan beribuan terima kasih Kepada pihak penganjur Kepada Puan Yohana Selaku Musik penganjur Dan juga Saya punya tak-tak Dan semua ahli-ahli Jatuan kuasa Dan juga kepada Persatuan Contractor Wanita Sabah Kerana Sudi Menjemput saya Untuk merasmikan program kamu Pada pagi ini Jadi pagi tadi pun Pukul 5.30 Saya masih ITCC Untuk flag off Run Bagi Sabah Nurses Association Dan sedia maklum Memang kalau nurses Kebanyakannya wanita juga Jadi Sangat Happy lah Macam hari ini Hari wanita Petang nanti Saya pergi attend Birthday pun Kumpulan wanita juga Today is Women's Day For me Jadi Sangat happy lah Dan juga Saya berterima kasih Kepada Tenaga pengajar Iaitu Cikgu Jamalit Yang Datang dari Pitas Kudat Kudat Ya Kerana Sudi meluangkan Masa Untuk Memberikan Satu Khusus Yang sangat Penting Jadi Bagi saya Saya Sangat Gembira lah Melihat Komitmen Puan-puan Yang Banyak lah Yang perlu Di Pengorbanan Bila kita Ada anak Ini Today is Sunday Saya pun rindu Anak saya Tapi Ada tugas Tetang Nanti saya ambil Dia pergi Jalan-jalan Saya tahu Sebagai seorang Memak Ini sebagai seorang Ibu Dan saya Dipahamkan Ada juga yang Ibu tunggal Di sini Itu adalah Satu komitmen Yang besar Hanya kerana Kita mau melihat Dan memberikan Bukan saja Masa depan Yang baik Untuk diri Kita sendiri Tetapi Kita buat ini Untuk anak-anak kita Dan Cucu mungkin Sudah kan Jadi Wanita ini Adalah Tunggak Pembangunan Dan Kesejahteraan Sesebuah Komuniti Sesebuah Negeri Sesebuah Negara Jadi saya Sangat bergembira Dapat melihat Perkembangan Yang sangat baik Dan kita juga Berterima kasih Daripada Jabatan Jewani Jabatan Hal Ibu Wanita Sambah Dan juga Persatuan ini Kerana memberikan Kita peluang Untuk melaksanakan Program-program Banyak sudah Dan nampak Baru juga Dua tahun Tapi saya tahu Kalau kita ada Kita punya Willpower Ataupun Kesungguhan itu Apa yang kita buat Mesti akan berjaya Jadi Banyaklah juga Yang saya ingin Kongsikan Sebab saya Daripada Kementerian Pelajaran Dan Inovasi Banyak yang Saya dapat Apa ini Maklumat juga Dan saya Sangat gembira Sebab ada channel Satu lagi Dari segi Pendidikan ini Di Kementerian kami Bukan sahaja Dari segi Pendidikan di sekolah Tetapi Termasuk Institusi Vocational Skills Training Semua itu Adalah di bawah Kementerian Dan kami memantau Pada peringkat ini Kami memantau Institusi-institusi Yang boleh Melaksanakan Program-program Jadi Kamu nanti Bukan sahaja Menjadi Pelatih Ataupun Training Ataupun yang Menerima Khususus Tapi Saya harap Satu hari Nanti Kamu pun Boleh menjadi Tenaga pengajar Di institusi-institusi Yang dilahirkan Di Sabah We know That Sabah Jauh Dari segi Pendidikan Dia Bukan saja Dari segi Pendidikan formal Tapi informal pun Banyak Lagi kita perlu Berbaiki Jadi itulah Komitmen Kerajaan negeri Iaitu Memastikan Kita ada Lebih Lebih Institusi Dan Sebenarnya Banyak Yang swasta Dan semua Itu Tetapi Tidak Ada Satu Badan Ataupun yang Melihat Siapa-siapakah Institusi Semua itu Jadi kita akan Melihat Siapakah Institusi Yang Ada di Sabah Dan kita Perbaiki Dan tambah Baik Dan tambah Lagi Mana yang Perlu Dan at the same time Bila kita Lihat Industri Industri pun Kita Nampak Kalau Apa ini Banyak Graduankah Banyak Yang berkemahiran Berkebolehan Tetapi Tidak ada Pekerjaan Ya When we don't have Jobs Tidak guna Kita sekolah Tinggi-tinggi Banyak skill Kita Tetapi Pekerjaan Itu Tidak Disediakan Jadi pada Masa yang sama Kami juga Berunding Dengan Industri-industri Dan kita Memastikan Sabah Perindustrian Diperkembangkan Lagi Dipesatkan Lagi Jadi kalau Industri Lebih Meningkat Maknanya Puan-puan Banyaklah Peluang Untuk Masuk Kontrak-kontrak Jadi Semua itu Adalah Dalam Perancangan Dan kita Sentiasa Berhubung Dimana Ada Perluang Disitu Wanita Perlu Kedepan Jadi Banyak Sudah Yang Diberkatakan Bahawa Wanita Perlu 30% Dalam Bukan Sahaja Melibat-libat Saja ini Tetapi Menerajui Itu 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 Yang Lebih Penting Ya Bukan Saja Jadi Orang Bawa Bawa Saja Tapi Kita Mesti Di Hadapan Sudah 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 Jadi Peneraju Dimana-mana Daerah Kamu Berada Disitu Kamu Meminta Peluang Ya Pemilihan Ataupun Pelantikan Dari Segi Kampung Saya Push Kotak Kampung MPKK Ataupun JKK Dulu Itu Bila Saya Nampak Senarai Yang Draft Itu Saya Nampak Berapa Orang Seja Wanita Yang Diketengahkan So Bila Saya Beritahu Dengan Yang Bertanggungjawab Itu Saya Bila Kalau Senarai Itu Tidak Sampai 30% Saya Tidak Akan Sain Surat Ini Memastikan Ada Wakil-wakil Wanita Dari Pelbagai Pihak Dari Pelbagai Peringkat Dari Kampung Disitulah Kita Berjalan From The Ground We Move Up Jadi Kalau Di Peringkat Kampung Tidak Diberi Peluang Apalagi Mau Peringkat Negeri Ataupun Peringkat Kebangsaan Ataupun Internasional So We Have To Push I Have To Make Sure Saya Memastikan Dalam Kau Selur Dalam JKK Tetapi At the Same Time Kita Sebagai Wanita Ini Kita Perlu Bagi Commitment Bila Kita Diberi Peluang Ambil Peluang Itu Dan Kita Cuba Beri Yang Terbaik So To Be The Leader Kita Tahu Banyak Pengorbanan Kita Perlu Mempertingkatkan Diri Kita Kemahiran Kita Dari Segi Education Pun Perlu Ramai Yang Masih Belajar Walaupun Sudah Jadi Mother Sudah Menjadi Nenek Doesn't Matter Sebab Kita Sudah Sekarang Ini Era Di Mana Lifelong Learning Pembelajaran Itu Berterusan Sampai Bila-bila Jadi If We Have Educated Mothers Educated Women We Will Have Better Communities And Societies Bila Kita Ada Wanita Wanita Ibu Ibu Yang Berpelajaran Berkemahiran Sudah Tentunya Kita Punya Anak-anak Generasi Akan Datang Itu Lebih Baik Kedudukan Jadi Saya Sangat Sangat Berterima kasih Atas Komitmen Dan Dan Segala Usaha Puan-puan Pada Hari Hari Ini Bukan Sedi Hari Ini Sudah Dua Tahun Perfatuan Ini Registered Dan Saya Rasa Puan Cik Winnie Sudah Banyak Push and Fight for The Opportunity Peluang-peluang Itu Mesti Kita Mesti Tuntung Minja Jadi Bagi Saya Saya sangat Melalukan apa-apa saja program Dimana ada keperluan Dimana kamu perlukan sokongan Tolonglah cari saya Senang saja Cikgu ini cakap Senang kamu dapat kawal Sebab bila saya nampak wanita Saya berikan prioritas Saya berikan prioritas Sebab Saya mengalami itu sendiri Sebab saya Bukan saja sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Tetapi juga sebagai seorang Pembantu Menteri saya lihat banyak Kepesongan yang perlu Diisi oleh wanita Disitulah saya lihat peluangnya Dan sentiasa Mesti buka Mesti cakap dengan orang yang Dalam autoriti itu Yang ada kuasa itu Bisik-bisik Mana sudah wanita Bila saya nampak senarai Contoh lah Kaunselor Yang satu orang Saya orang wanita disana Saya sedih Saya bilang saya tidak mahu sign ini Saya mau at least 10% Ataupun kalau boleh Kita push for 30% Wanita disana Mana-mana Peringkat pun Jadi itulah Komitmen saya untuk Puan-puan Dan at the same time Puan-puan pun saya tahu Berusaha Bersungguh-sungguh Dimana saja Bidang yang kamu Ceburi itu Supaya kita mendapat Membina Sebuah negara Sebuah negeri Daerah Community yang lebih baik Dengan itu Kita boleh juga santai-santai Sekali-sekala Untuk melihat Apa lagi problem Sebab kalau majlis yang Formal ini Itu saya sikit Mau cakapkan Tapi bila kita Open up Saya ini Very open Saya sangat suka Bercerita Kalau ada masalah Yang berkaitan Dengan pendidikan Pelajaran Dan kalau kamu yang Di bagian kontrak Terpembinaan Ke apa saja Bidang yang kamu Ceburi itu Jika ada sesuatu Yang bagian Inovasi ini Ya Inovasi ini Bukan setakat Inovasi Komputer Teknologi Tetapi inovasi Dari segi Idea Pun inovasi juga Dan banyak Sudah yang Institusi Ataupun Yayasan-yayasan Yang ingin Memberikan dana Jadi bila Saya dapat Maklumat seperti itu Nanti saya Pass channel Straight to Pengurusi Dan pengurusi Akan beritahu Di mana-mana Yang ada Idea Di mana yang Boleh diperkembangkan Dan dapat grant Grant is very good Sebab kenapa Tidak payah Bayar balik Nombor satu Dan Banyak peluang When you get a grant Kamu tidak Stres Bayar balik Ya You won't be stressed To pay back a grant And then recognition Dari segi Pengiktirafan Bila Yayasan tersebut Ataupun Pendana tersebut Telah memberikan Kamu grant Artinya Kamu sudah Berjaya Ya All you need to do Is ensure Kamu ikut Dia punya Peraturan Ya Biasanya Dia tulis report Lah Ya Report pun Bukan main tulis Saja sekarang Report pakai video Pun oke Sudah Ya We have changed That is How technology Help us Jadi Jangan kita takut Kalau dulu Saya tahu Saya tukang tulis Proposal dulu Untuk mendapatkan Grant itu Sampai 30 page Bah Siapa sanggup Ya Dan itu Bang mau tulis Untuk dapat itu grant Lepas dapat grant Itu Financial report Dia Product Dia mau tulis lagi 50 page Pengsan Ya But nowadays Dengan adanya Technology Video And all that You can just record And this is the product That is your report Senang kan Jadi Begitulah Banyak peluang Di sana Yang penting We want to take up The challenge Kita ambil All the challenge And then We will succeed With that Dengan itu Dengan kata-kata itu Saya dengan segala Sukacitanya Merasmikan Program Khusus Penyelenggaraan Penghawattingin Sekian terima kasih 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 Terima kasih